Intro Berhentinya kompetisi Liga 1 membuat para pesepak bola di tanah air harus kehilangan pekerjaannya Imbasnya kondisi ekonomi menjadi sulit namun kebutuhan seri hari juga mesti dipenuhi Hai Youtube selamat datang di channel Kulu Kulu Didesak oleh keadaan membuat sebagian pesepak bola memutar otak agar ekonomi tetap stabil Salah satunya ialah beralih profesi sementara waktu untuk menunjang kebutuhan ekonomi Tanpa basa-basi lagi ini dia deretan pesepak bola yang beralih profesi selama Liga 1 dihentikan Simak ulasan kami berikut ini ya Hendro Siswanto Di tengah situasi Liga 1 yang tidak menentu, Hendro memberanikan diri membuka usaha di Malang Gelandang Arema FC ini menjual ayam goreng Hendro bahkan tak ragu melayani langsung pembelinya Supri Yadi Meski masih berusia muda, Supri Yadi cukup berani merimpis usaha sendiri Terlebih kompetisi Liga 1 dihentikan sehingga tak ada pemasukan Sejak April 2020 lalu Supri Yadi sudah membuka warung makan padang di Surabaya Saat bulan Ramadan dia juga sempat mengganti usahanya menjual takjil Zelnando Beksaya Persip ini membuka usaha kuliner dengan menjual rendang di Bandung Awalnya usahanya ini digelutinya secara online, namun belakangan dia menggunakan konsep foodtruck Dhani Saputra Setelah resmi menjadi pemain persik, Dhani langsung membuka usaha laundry pakaian atau tukang cuci di Kediri Bisnis ini pun tak main-main Dia mengaku modalnya mencapai ratusan juta, namun dia berhasil merap untung belasan juta setiap bulannya Andika Kurniawan Demi menyambung hidup, Bek Borneo FC ini memutuskan menjual ikan cupang di Jambi Harganya beragam di mulai puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah Terlebih saat ini, bisnis ikan cupang memang tengah naik daun Risna Prahala Benta Di tengah kompetisi yang tak berjalan, Risna memilih berjualan susu coklat di Kediri Dia mengaku usahanya ini ialah ideh dari kekasihnya Dia berharap bisnisnya ini menjadi pegangannya di masa depan Miftahul Hamdi Di tengah Liga 1 yang dihentikan, XT Mas U22 ini memiliki waktu lebih banyak untuk mengurus usahanya Miftahul Hamdi diketahui menjual sepatu secara online Jika berminat, Anda bisa mengecek sepatu jualannya di IG Snickers Aceh Agus Nova Back Bali United ini memiliki bisnis tukang cukur atau barbershop yang digelutinya sejak awal 2020 lalu Selain barbershop, Agus sedihannya juga membuka kafe Namun menurutnya, bisnis barbershop ialah yang paling menggiurkan bagi Agus Rashid Bakri Gelendang PSM ini juga memiliki bisnis yang bergerak di bidang percetakan Rashid memulai usahanya ini sejak 2018 lalu Sampai sekarang, usaha Rashid ini pun masih bertahan Daripada menunggu kompetisi Liga 1 yang tidak tahu kapan berjalan Sudah sepatutnya memang pesepak bola merintis usaha sendiri Selain sebagai sampingan, juga menjadi modal di masa depan Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional Kami ucapkan terima kasih kepada Bola Nusantara, Jawa Post, dan beberapa media lainnya Itulah tadi deretan pesepak bola yang beralih profesi di saat Liga 1 dihentikan Kalau menurut kamu, mana bisnis yang paling menguntungkan? Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya Terima kasih telah menonton!